Selanjutnya adalah program syafat bagi sahabat. Yaitu sebuah kemasan talk show berisi kesaksian dan pengalaman hidup dari para narasumber. Tentang bagaimana mereka mengenal Yesus dan diubahkan hidupnya oleh kasih Tuhan Yesus. Tayang setiap hari Senin pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Program Ibadah Raya Minggu Galilea Community of Christ. Yang hadir setiap hari Minggu pagi agar kita tetap dapat beribadah selama berada di rumah. Tayang setiap hari Minggu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan dapat kirim melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Bagi setiap jemaah Tuhan yang membutuhkan dukungan doa serta pelayanan konseling dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar Anda. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat mengikuti ibadah Tuhan Yesus memberkat. Haleluya Shalom. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur. Kita ada lagi bisa berjumpa di hari Minggu. Untuk beribadah walaupun mungkin kita beribadah di rumah kita ataupun di mana saudara berada. Tapi biar roh kudus Allah ada berserta kita. Bersama Galilia, community of Christ. Mari sama-sama kita mau tinggikan, agungkan dia. Sebab kita umat-umat yang diberkati Tuhan. Amen. Sedang jemaah Tuhan yang di rumah bisa bangkit berdiri. Sama-sama kita mau nyatakan pujian ini. Aku diberkati. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu buat hidup kami. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Himbat-Makbajikan bersedia bagiku. Oh, 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 sebab alas sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena alas sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih lagi dengan sukacita yang melimpah. Anda lihat kamu berkati saudara dan saya hari demi hari. Kasih setia-Mu kasih setia-Mu kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan bersedia bagiku. Oh, 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 sebab alas sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. One, two. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena alas sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari tepuk tangan. Berikan yang terbaik. Katakan sebab alas sanggup. Sekali lagi sebab alas sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi sebab alas sanggup. Sebab alas sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku dengan iman percaya kita nyatakan pujian ini. Sanggup untuk menyediakan. Sanggup untuk menyediakan. Untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama lebih lagi katakan. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena alas sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Sekali lagi sama-sama dengan iman kita katakan. Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Buat setiap anugerah dan berkat-Mu. Hari ini. Kami mau bawa hati kami. Kami mau ekspresikan setiap kebaikan. Dan Tuhan. Sebab kuasa-Mu yang besar. Buat setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ruhi Kudus. Dengan iman. Ku percaya. Kau bekerja. Kau bekerja. Kau bekerja. Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan. Kau bekerja. Oh Jesus. Oh Jesus. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ku terlebih besar. Tuhan ku terlebih besar. Tuhan ku terlebih besar. Tak pernah telah berjanji. Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah telah berjanji. h anytime dan-Mometer Allah. Sari kata diri. Kau terlebih besar. Tuhan ku terlebih besar. Tuhan ku terlebih besar. Gini menurutmu merupakan. Tuhan ku terlebih besar. Sukur kami. Tuhan ku terlebih besar. Tuhan ku terlebih besar. Terima kasih, terima kasih Tuhan Bawa hatimu nyatakan kebaikannya Oh, haleluya Yesus ajaib, Yesus ajaib Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Oh, Jesus, thank you We worship you Haleluya, haleluya, haleluya Oh, Jesus, Jesus Terima kasih, Tuhan Hati kami siap, Tuhan Hati kami siap dengar firman-Mu Tapi biarlah terus kami mau tinggikan engkau Segala hormat Oh, Lord Oh, Lord Agar Oh, Lord Oh, Lord Agar Berikan tembutan yang meriah Haleluya, haleluya Bapak dalam surga Bapak dalam surga Kami mengucap syukur Atas semua kebaikan Anugerah yang engkau berikan pada kami Kau sungguh Bapak kami yang baik Teramat baik bagi kami Bahkan engkau telah memberikan Anakmu yang tunggal kepada kami Dia telah datang ke dunia ini Dimana setiap orang yang percaya Tidak binasa Melainkan memperoleh hidup yang kekal Kau sungguh Bapak kami yang baik Dia telah datang Menggenapi semua hukum Torah Sehingga hari ini Dia yang menanggung semua dosa kesalahan kami Dia adalah orang yang baik Dia sempurna Dia tidak mengenal dosa Di dalam dia tidak ada dosa Tetapi dia menjadi berdosa Karena kita Karena sesungguhnya Dosa kitalah yang ditangguhkan Di atas kayu salib Kita yang seharusnya tergantung Di atas kayu salib Dia orang benar Menggantikan posisi kita Dia orang benar Menjadi berdosa Karena kita Kita orang berdosa Menerima kebaikan Dan kebenarannya Sehingga hari ini Kita menjadi orang yang benar Orang yang dikasihi Di dalam Tuhan Terima kasih Tuhan Bahkan Engkau telah membawa kami Dari kehidupan Hukum Torah Membawa Kepada kehidupan yang baru Di dalam Kasih karuniamu Terima kasih Tuhan Kau sungguh Bapak yang teramat baik Yang sangat menyayangi kami Sehingga hari ini kami mau Datang ke hadiratmu Sujud menyembah Kami mau menerima Bagian yang terbaik Dari engkau Kami mau duduk diam Untuk mendengarkan firmanmu Karena kami percaya Waktu kami mendengarkan firman Firmanmu akan Menguatkan kami Mengubahkan kami Di dalam Nama Tuhan Yesus Semua yang percaya Sama-sama Katakan Amin Amin Haleluya Shalom Selamat berjumpa kembali Sekarang Walaupun dari jauh Saya tetap berdoa Supaya Anda semua Dimanapun Anda berada Di rumah Yang sedang berkumpul Dengan keluarga Sudara Suami istri Saya berdoa Agar Engkau semua Sehat-sehat Dan baik-baik saja Dalam segala hal Sehingga pagi hari ini Kita bisa bersama Mendengarkan Firman Kasih Karunia Tuhan Anda siap diberkati? Katakan bersama saya Aku orang Yang paling disayang Sama Tuhan Haleluya Pagi hari ini Kita akan belajar Sesuatu Yang Saya percaya Kalau kita tahu kebenaran Maka kebenaran Itulah Yang akan memerdekakan Kita Oke Nah Alkitab mengatakan Hidup saudara Dan hidup saya Tidak lagi di bawah Hukum Taurat Tetapi di bawah Kasih Karunia Nah Yang percaya Boleh katakan Amin Kabar baik Buat saudara semua Kabar baik Haleluya Nah Kalau hidup saudara Dan saya masih di bawah Hukum Taurat Maka Allah akan berkata Kepada saudara Dan saya demikian Jika kamu baik-baik Mendengarkan suara Tuhan Alamu Dan setia melakukan Segala sesuatu Yang tertulis Di dalam Hukum Taurat Ada berapa banyak? Ada sepuluh Haleluya Sekali lagi Jika kamu baik-baik Mendengarkan suara Tuhan Alamu Dan setia melakukan Sepuluh-sepuluhnya Maka berkat Akan datang Kepadamu Sebaliknya Jika kamu Tidak baik-baik Mendengarkan suara Tuhan Alamu Dan tidak setia Melakukan Sepuluh-sepuluhnya Maka kutu Akan datang Kepadamu Nah Jadi Kalau saudara Hidup Masih di bawah hukum Taurat Hidup saudara Berdasarkan Performan Saudara Hidup saudara Berdasarkan Apa yang saudara Lakukan Sanggup melakukan Sepuluh-sepuluhnya Berkat datang Kepadamu Tidak sanggup Melakukan Sepuluh-sepuluhnya Gagal satu saja Maka kutu Yang akan datang Kepadamu Suatu kehidupan Yang penuh tantangan Nah Pertanyaan saya Kalau demikian Ada tidak Orang yang sanggup Hidup Di bawah hukum Taurat Tidak ada Alkitab mencatat Bahwa tidak ada Seorangpun Yang dibenarkan Karena melakukan hukum Taurat Sebab Kalau saudara Hidup di bawah hukum Taurat Saudara Dipastikan Hidup Saudara Berada di dalam Kutu Sebab Alkitab Makanakan Semua orang yang hidup Dari pekerjaan Hukum Taurat Berada Di bawah Kutu Hukum Taurat itu sendiri Tetapi Puji Tuhan Kabar baik Buat saudara Begitu besar Kasih Allah akan Dunia ini Sehingga Dia mengaruniakan Anaknya Yang tunggal Yaitu Yesus Supaya setiap orang Tidak lagi Ada di bawah Kutu Hukum Taurat Melainkan Supaya setiap orang Yang percaya Kepada Yesus Dia ada Di dalam Berkat Tuhan Amin Nah Yesus datang Kedalam dunia ini Menggantikan Posisimu Mengganapi Hukum Taurat Karena Hanya Yesus Satu-satunya orang Yang sempurna Dia tidak mengenal dosa Dia tidak berdosa Di dalam Dia tidak ada dosa Dia menggantikan Posisimu Menebus saudara Dan saya Dari kutuk hukum Taurat Karena Alkitab mengatakan Yesus Kristus Menebus saudara Dan saya Dari kutuk hukum Taurat Dengan jalan Menjadi kutuk Karena ada tertulis Terkutuklah Orang Yang tergantung Di atas Kayu saling Yesus Menebus semua Kutuk Supaya Hari ini Saudara Dan saya Yang percaya Kepada Yesus Tidak lagi Menerima Kutuk Tetapi Berkatlah Yang dicurahkan Bagi saudara Dan saya Haleluya Berikan kemuliaan Tuhan Buat Tuhan kita Kabar baik Nah Alkitab Mengatakan Hidupmu tidak Lagi di bawah hukum Taurat Tetapi Di bawah kasih karunia Dengan kata lain Hidupmu tidak Lagi ditentukan Oleh Performan saudara Tidak lagi Ditentukan Oleh Apa yang saudara Lakukan Karena Yesus Sudah menggantikan posisi Maka Hidupmu Ditentukan Oleh Performannya Yesus Oleh Apa yang Telah Yesus Lakukan Betul Nah Saya punya kabar baik Buat saudara Kalau Hidupmu Ditentukan Oleh Performannya Yesus Wow Yesus Perfect Yesus Sempurna Yesus Tidak bercacat Kalau Hidupmu Ditentukan Oleh Performannya Yesus Hidupmu Hidup saya Pasti Diberkati Berlimpah Haleluya Nah Jika Saudara Hari ini Diberkati Itu Bukan Karena lagi Performan Yang Saudara Lakukan Bukan Karena Tetapi Kalau Sampai hari ini Saudara Diberkati Itu semua Karena Performannya Yesus Haleluya Berikan Kemuliaan Buat Tuhan Karena Apa yang sudah Dia lakukan Tetapi Sayangnya Ya Sayangnya Masih banyak Orang Kristen Yang berkata Kamu Tahu nggak Kenapa Kenapa Saya diberkati Karena Saya sudah Bayar harga Saya Puasa 40 hari 40 malam Saya Berdoa Siang Hari Malam Saya sudah Memberikan Perpuluhan Di gereja Dan Lain-lain Sebagai Baik Memang Tapi Bukan itu Tujuannya Kalau Saudara Berpikir Saudara Diberkati Karena Apa yang saudara Lakukan Dan suatu saat Saudara Melakukan sesuatu Pekerjaan Dan saudara pikir Akan mendatangkan Berkat buat Saudara Anda begitu Mengharapkan Pekerjaan ini Memberikan Berkat Ternyata Berkat itu Tidak datang Maka saudara Akan menjadi Orang yang Kecewa Mungkin Anda akan Marah-marah Sama Tuhan Anda akan Menjadi orang Yang Hitung-hitungan Sama Tuhan Tuhan Saya sudah Begini Tuhan Tuhan Saya sudah Begitu Tuhan Saya sudah Melakukan Ini Melakukan Ini Blah-blah Anda Mulailah Saya Maka Saya Tahu Hati-hati Kenapa Kita bisa Lihat Di dalam Firman Tuhan Dalam Matthew 19 Ayat 23 Dan 24 Demikian Firman Tuhan Yesus berkata Kepada Murid-muridnya Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Sukar Sekali Bagi Seorang Kaya Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Surga Sekali Lagi Aku Berkata Kepadamu Lebih Mudah Sekol Unta Masuk Melalui Lubang Jarum Daripada Seorang Kaya Masuk Kedalam Kerajaan Allah Ketika Murid-murid Mendengar Itu Sangat Gempar Lah Mereka Dan Berkata Jika Demikian Siapakah Yang Dapat Diselamatkan Yesus Memandang Mereka Dan Berkata Bagi Manusia Hal Ini Tidak Mungkin Tetapi Bagi Allah Segala Sesuatu Mungkin Lalu Petrus Menjawab Dan Berkata Kepada Yesus Kami Ini Telah Meninggalkan Segala Sesuatu Untuk Mengikuti Engkau Jadi Apakah Yang Akan Kami Peroleh Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Pada Waktu Penciptaan Kembali Apabila Anak Manusia Bersemayan Di Tahta Kemuliaannya Kamu Yang Telah Mengikut Aku Akan Duduk Juga Di Atas 12 Tahta Untuk Menghakimi 12 Suku Israel Dan Setiap Orang Yang Karena Namaku Meninggalkan Rumahnya Saudaranya Laki-laki Atau Saudaranya Perempuan Bapak Atau Ibunya Anak-anak Atau Ladangnya Akan Menerima Kembali 100 Kali Lipat Dan Akan Memperoleh Hidup Yang Kekal Tetapi Banyak Orang Yang Terdahulu Akan Menjadi Yang Terakhir Dan Yang Terakhir Akan Menjadi Yang Terdahulu Haleluyah Sekali lagi Dikatakan Tetapi Banyak Orang Yang Terdahulu Akan Menjadi Yang Terakhir Dan Yang Terakhir Akan Menjadi Yang Terdahulu Ketika Petrus Dan Murid-muridnya Mendengar Hal Ini Maka Gemparlah Mereka Karena Mereka Mendengar Bahwa Yesus Berkata Bahwa Orang Kaya Sulit Masuk Surga Ya Padahal Yang dimaksud Kekayaan Disini Adalah Orang Yang Mengandalkan Kekayaannya Yang Menghambahkan Kekayaannya Jadi Sebetulnya Yesus Tidak ada Salahnya Mengatakan Bahwa Kamu Orang Kaya Justru Kalau Menurut Saya Yesus Mau Membuat Anda Kaya Supaya Anda Bisa Memberkati Menjadi Saluran Berkat Bagi Orang Lain Betul Maka Jangan Menaruh Kepercayaan Kepada Kekayaan Itu Sendiri Tetapi Kita Menjadi Kaya Karena Berkat Yang Tuhan Berikan Buat Kita Haleluyah Kemudian Petrus Berkata Kepada Yesus Wah Kalau Begitu Siapa Yang Bisa Masuk Surga Yesus Menjawab Bagi Manusia Hal Ini Tidak Mungkin Tetapi Bagi Allah Hal Hal Ini Mungkin Termasuk Untuk Orang Kaya Amin Banyak Orang Yang Salah Mengartikan Ayat Ini Sehingga Banyak Orang Yang Meremehkan Orang Orang Yang Kaya Tidak Demikian Dengan Yang Terjadi Sama Yesus Yesus Justru Datang Ke Rumah Sakeus Yesus Tidak Diundang Tetapi Yesus Datang Sendiri Ke Rumah Sakeus Nah Anda Tau Sakeus Adalah Orang Yang Sangat Kaya Dia Punya Karakter Dan Background Yang Sangat Tidak Baik Seorang Pemungut Cuk Yang Sangat Tidak Disukai Apa Apa Yang Terjadi Dengan Sakeus Ketika Yesus Datang Ke Rumah Dia Berkata Setengah Kekayaanku Akanku Berikan Kepadamu Orang Miskin Dan Jika Sekeranya Ada Yang Kuperas Dari Orang Tersebut Akanku Kembalikan Empat Kali Lipat Yesus Berkata Wow Hari Ini Terjadi Keselamatan Di Rumah Ini Nah Jadi Jangan Lupakan Orang Orang Yang Kaya Orang Kaya Juga Butuh Yesus Sama Seperti Orang Miskin Butuh Yesus Betul Kemudian Petrus Berkata Lagi Kepada Yesus Kami Telah Meninggalkan Segala Sesuatu Dan Mengikut Engkau Jadi Apakah Yang Akan Kami Peroleh Kalau Saudara Perhatikan Baik Baik Disini Petrus Mau Coba Hitung Hitungan Sama Yesus Kami Telah Meninggalkan Pekerjaannya Telah Meninggalkan Segala Sesuatu Apa Yang Kami Peroleh Wow Kemudian Meninggalkan Apa 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 yang Akan Akan Kami Peroleh Apa Yang Akan Kami Terima Nah Perumpamaan Ini Akan Menjawab Kamu Pasti Menerimanya Tetapi Kalau Tuhan Tuhan Dan Blah 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 Bahkan Saya Sudah Menjadi Pendeta Tuhan Nah Apa yang Saya Dapat Tuhan Ini Jawaban Matius 20 Ayat 1 Sampai 16 Saya Bacakan Perumpamaan Tentang Orang-orang Upahan Di Kebun Anggur Adapun Hal Kerajaan Surga Sama Seperti Seorang Tuhan Rumah Yang Pagi-pagi Benar Keluar Mencari Pekerja-pekerja Untuk Kebun Anggurnya Setelah Ia Sepakat Dengan Pekerja-pekerja Itu Mengenai Upah Sedinar Sehari Ia Menyuruh Mereka Ke Kebun Anggurnya Kira-kira Pukul 9 Pagi Ia Keluar Pula Dan Dilihatnya Ada Lagi Orang-orang Lain Menganggur Di Pasar Katanya Kepada Mereka Pergi Juga Kamu Ke Kebun Anggur Dan Apa Yang Pantas Akanku Berikan Kepadamu Dan Mereka Pun Pergi Kira-kira Pukul 12 Dan Pukul 3 Petang Ia Keluar Pula Dan Melakukan Sama Seperti Tadi Kira-kira Pukul 5 Petang Ia Keluar Lagi Dan Mendapati Orang-orang Lain Pulang Lalu Lalu Katanya Kepada Mereka Mengapa Kamu Menganggur Saja Disini Sepanjang Hari Kata Mereka Kepadanya Karena Tidak Ada Orang Yang Mengupah Kami Katanya Kepada Mereka Pergi Juga Kamu Ke Kebun Anggur Ketika Hari Malam Tuhan Itu Berkata Kepada Mandor Panggil Pekerja Pekerja Itu Dan Bayarkan Upah Mereka Mulai Dengan Mereka Yang Masuk Terakhir Hingga Mereka Yang Masuk Terdahulu Maka Datanglah Mereka Dan Mulai Yang Mulai Bekerja Kira-kira Pukul Lima Dan Mereka Menerima Masing-masing Satu Dinar Kemudian Datanglah Mereka Yang Masuk Terdahulu Sangkanya Akan Mendapat Lebih Banyak Tetapi Mereka Pun Menerima Masing-masing Satu Dinar Juga Ketika Mereka Menerimanya Mereka Bersumut-sumut Kepada Tuhan Katanya Mereka Yang Masuk Terakhir Ini Hanya Bekerja Satu Jam Dan Engkau Menyamakan Mereka Dengan Kami Yang Sehari Suntuk Bekerja Berat Dan Menanggung Panas Terik Matahari Tetapi Tuhan Tuhan Menjawab Seorang Dari Mereka Saudara Aku Tidak Berlaku Tidak Adil Terhadap Engkau Bukankah Kita Telah Sepakat Sedinar Sehari Ambilah Bagianmu Dan Pergilah Aku Mau Memberikan Kepada Orang Yang Masuk Terakhir Ini Sama Seperti Kepadamu Tidaklah Aku Bebas Mempergunakannya Miliku Menurut Kehendak Hatiku Atau Irihatikah Engkau Karena Aku Murah Hati Demikianlah Orang Yang Terakhir Akan Menjadi Yang Terdahulu Dan Yang Terdahulu Akan Menjadi Orang Yang Terakhir Nah Disini Diceritakan Pagi-pagi Benar Sekitar Pukul Delapan Seorang Tuan Rumah Keluar Untuk Mencari Pekerja-pekerja Yang Akan Bekerja Di Kebun Anggurnya Nah Dia Bertemu Dengan Beberapa Pekerja Kemudian Dia Membuat Kesepakatan Perjanjian Dengan Pekerja-pekerja Tersebut Mengenai Upah Yaitu Sedinar Sehari Jadi Di dalam Hal ini Terjadi Negosiasi Antara Tuan Rumah Dengan Pekerja Yang Akan Mau Bekerja Di Ladangnya Di Kebun Anggurnya Nah Kemudian Mereka Istilahnya Mereka Bikin Kontra Misalnya Gini Kamu Mau Bekerja Di Kebun Anggur Saya Terus Dia bilang Iya Pak Saya Mau Kerja Di Kebun Anggurnya Pak Nah Kalau Kita Kerja Terus Dia Tanya Lagi Kalau Saya Kerja Upanya Berapa Pak Kemudian Pemilik Anggur Tersebut Mengatakan Bahwa Upanya Adalah Sedinar Sehari Oke Setuju Kemudian Tuan Rumah Mengadakan Satu Perjanjian Kerja Mereka Ada kata Sepekatan Kemudian Dibikin Kontrak Tanda Tangan Oke Sip Upas Sehari Sedinar Kemudian Orang itu Silahkan Mulai Bekerja Nah Kemudian Sekitar Pukul Sembilan Tuan Rumah Pemilik Anggur Ini Keluar Lagi Ia Menemukan Orang-orang Yang Menganggur Di Pasar Kemudian Dia Menyuruh Mereka Untuk Bekerja Di Kebun Anggurnya Nah Saudara Perhatikan Disini Waktu Rombongan Yang Kedua Ini Tidak Ada Negosiasi Tidak Ada Perjanjian Mengenai Berapa Upaya Mereka Akan Terima Tetapi Tuan Rumah Pemilik Anggur Itu Berkata Pergilah Bekerjalah Di Kebun Anggur Dan Apa Yang Pantas Akan Kuberikan Kepadamu Selanjutnya Dikatakan Mereka Pun Pergi Dengan Kata Lain Pekerja Pekerja Ini Bekerja Hanya Mengharapkan Kebaikan Dan Kemurahan Hatinya Tuan Rumah Nah Selanjutnya Sekitar Pukul 12 Siang Dan Pukul 3 Petang Tuan Rumah Pemilik Anggur Ini Keluar Lagi Dari Rumahnya Dan Dan Dia Melakukan Hal Yang Sama Seperti Yang Dilakukan Pada Waktu Pukul 9 Dia Mencari Orang-orang Yang Menganggur Kemudian Dia Suruh Mereka Untuk Bekerja Di Kebun Anggunnya Dan Tanpa Ada Perjanjian Mengenai Upah Tuan Rumah Pemilik Anggur Tersebut Hanya Berkata Apa Yang Pantas Akanku Berikan Kepada Jadi Tidak Ada Ikatan Apa-apa Dan Akhirnya Sekitar Kira-kira Pukul 5 Petang Atau Satu Jam Sebelum Jam Kerja Berakhir Jam Kerja Itu Berakhir Di Pukul 6 Sore Nah Tuan Rumah Pemilik Kebun Anggur Ini Dia Keluar Lagi Dan Mendapati Orang-orang Yang Lagi Nganggur Terus Dia Panggil Lagi Dan Bertanya Kenapa Kamu Hanya Menganggur Mereka Menjawab Karena Tidak Ada Orang Yang Memberi Upah Kemudian Tuan Rumah Pemilik Anggur Ini Berkata Pergilah Ke Kebun Anggur Apa Yang Pantas Akan Kuberikan Kepadamu Maka Pergilah Mereka Dan Mulai Bekerja Satu Jam Kemudian Teng Tepat Pukul 6 Adalah Waktu Selesai Pekerja Tidak 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 Saatnya Waktu Untuk Membayar Nah Pemilik Kebun Anggur Memanggil Orang-orangnya Untuk Berkumpul Mulai Dari Yang Pukul 5 Untuk Dibayarkan Upanya Nah Disini Semua Pekerja Itu Berkumpul Termasuk Yang Pukul 3 Pukul 12 Dan Pukul 9 Dan Dan juga Yang Rombongan Yang Pertama Yaitu Rombongan Yang Pertama Mereka Melihat Semuanya Mereka Melihat Rombongan Pekerja Yang Terakhir Yang Bekerja Mulai Pukul 5 Artinya Kerja Hanya Satu Jam Dibayar Upanya Satu Dinar Upah Full Untuk Satu Hari Kerja Wah Kemudian Pekerja-pekerja Yang Pukul 7 8 Pagi Yang Rombongan Pertama Ini Melihat Mereka Berpikir Wah Yang Kerja Satu Jam Aja Dapat Sedinar Apalagi Kita Yang Kerja 10 Jam Jangan Berarti Kita Akan Dapat Banyak Kita Tetapi Ketika Tiba Gilirannya Mereka Tiba Yaitu Rombongan Yang Pertama Tuhan Rumah Pemilik Anggur Ini Berkata Kepada Mereka Ini Upamu Sedinar Kemudian Mereka Menerimanya Tetapi Ketika Mereka Menerima Mereka Merasa Bersumut Bos Tunggu dulu Bos Ada yang Salah nih Bos Masa Yang kerja Satu jam Aja Dapat Sedinar Kita Yang Bekerja Dari Pagi Menanggung Panas Teriknya Matahari Kok Sama Dapatnya Cuman Sanya Sedinar Ini Gak Salah Dibos Kemudian Tuhan Rumah Pemilik Kebun Anggur Ini Berkata Hai Aku Kan Tidak Berbuat Sesuatu Yang Salah Bukankah Kita Sudah Sepakat Bukankah Kita Ada Perjanjian Bukankah Kita Ada Buat Kontrak Upah Kerja Sedinar Sehari Nah Ini Ambil Bagian Pergilah Aku Mau Memberikan Kepada Orang Yang Masuk Terakhir Itu Sama Seperti Kamu Tidaklah Aku Bebas Menggunakan Milikku Menurut Kehendak Hatiku Iri Hatikah Engkau Karena Aku Murah Hati Wah Nah Disini Saya Mau Sampaikan Kepada Saudara Apa Yang Mau Saya Sampaikan Kalau Seseorang Mengikat Tuhan Seperti Berperkara Sama Tuhan Seperti Itu Hitung Hitungan Sama Tuhan Saya Mau Kasih Tahu Sama Saudara Tuhan Saudara Adalah Tuhan Yang Adil Tetapi Kalau Saudara Melakukan Seperti Saudara Menutup Hati Saudara Tidak Akan Pernah Melihat Kasih Karunia Dan Kebaikannya Yang Besar Saudara Tidak Bisa Melihat Orang Orang Yang Masuk Pukul Lima Mereka Tidak Mengikat Tuhan Harus Membayar Mereka Berapa Sebab Kalau Tuhan Tuhan Tidak Bebas Bertindak Sesuai Dengan Kasih Karunianya Tetapi Kalau Tuhan Tidak Diikat Memberikan Kebebasan Maka Tuhan Bisa Memberikan Kasih Karunianya Dan Kebaikan Hatinya Nah Kalau Saudara Datang Sama Tuhan Dengan Etitude Tingkat Laku Motivasi Seperti Yang Demikian Hitung Hitungan Sama Tuhan Saya Kan Sudah Melayani Cukup Lama Saya Kan Sudah Berbuat Ini Saya Sudah Menjadi Aser Saya Sudah Menjadi Pekerja Di Gereja Saya Sudah Cukup Lama Pekerja Tuhan Melakukan Ini Melakukan Itu Maka Saya Mau Kasih Tahu Saudara Termasuk Rombongan Yang Pertama Sama Seperti Yang Petrus Dan Saudara Pasti Akan Menjadi Sangat Marah Kalau Saudara Melihat Orang Orang Lain Yang Sesungguhnya Apa Yang Mereka Lakukan Tidak Melebihi Dari Apa Yang Saudara Lakukan Apa Yang Mereka Lakukan Tidak Sebanding Dengan Apa Yang Saudara Lakukan Tetapi Mereka Lebih Diberkati Dari Saudara Saudara Akan Menjadi Marah Saudara Akan Kecewa Bahkan Iri Kalau Saudara Melihat Orang Yang Berdoa Cuma Lima Menit Sedangkan Saudara Lima Jam Tetapi Yang Lima Menit Lebih Diberkati Wah Saudara Akan Menjadi Orang Yang Kecewa Ya Secara Manusia Memang Ada Bedanya Antara Dibayar Upas Sehari Karena Kerja Sehari Dengan Dibayar Upas Sehari Dengan Kerja Satu Jam Tetapi Matematika Tuhan Memang Berbeda Dengan Matematika Manusia Tetapi Saudara Harus Mengerti Isi Hati Tuhan Tuhan Itu Sangat Baik Sampai Sampai Dia Mau keluar Dari Rumahnya Untuk Mencari Saudara Dan Saya Memberikan Kesempatan Kepada Saudara Dan Saya Untuk Bekerja Di Kebun Padahal Tuhan Bisa Suruh Orang Lain Atau Dia Bisa Menyuruh Orang Siapa Saja Untuk Bekerja Di Ladangnya Tetapi Dia Memilih Saudara Dan Saya Itu Sebabnya Saya Mau Kasih Tahu Sama Saudara Jangan Pernah Mengingat Tuhan Jangan Pernah Hitung-hitungan Sama Tuhan Berdasarkan Apa Yang Sudah Saudara Kerjakan Buat Tuhan Tetapi Setiap Hari Setiap Saat Harapkan Kasih Karunia Harapkan Kebaikan Maka Tuhan Tuhan Akan Melimpahkan Kasih Karunia Dan Kebaikannya Termasuk Berkat-berkat Yang Tidak Terbatas Di Dalam Hidup Berikan Kemuliaan Buat Tuhan Sekarang Kalau Saya Mau Tanya Kalau Begitu Hubungan Apa Yang Saudara Miliki Sekarang Ini Dengan Tuhan Apakah Saudara Membebaskan Tuhan Untuk Memberkat Ibu Atau Saudara Mengikat Tuhan Dengan Apa Yang Sudah Saudara Lakukan Untuk Tuhan Tuhan Harus Sembukan Saya Karena Saya Seorang Pendeta Setiap Kali Kalau Saya Tidak Enak Badan Kalau Saya Sakit Saya Cuma Berdoa Bapak Dalam Surga Saya Mengucap Syukur Atas Kebaikan Engkau Telah Mati Di Atas Kayu Salib Engkau Tergantung Tertikam Engkau Hancur Hancurkan Sesungguhnya Penyakit Kamilah Engkau Tanggung Kalau Engkau Sudah Menanggung Semua Sakit Penyakit Artinya Hari Ini Tidak Boleh Ada Satupun Penyakit Dalam Tubuh Oleh Bilur Bilur Segala Sakit Penyakit Sudah Disebut Halelui Nah Ini bedanya Antara upah Satu hari kerja Dengan upah Satu hari kerja Satu jam Seperti rombongan Yang terakhir Adalah rombongan Yang hanya berserah Kepada Tuhan Berserah Kepada kasih karunia Dan menerima Segala Sesuatu Bahkan Mereka menerima Segala Sesuatu Yang tidak Pernah Dipikirkan Sebelumnya Itu Sebabnya Kalau Saudara Tidak Mengikat Tuhan Alkitab Mengatakan Seperti Dalam Efesius 3 20 Yesus Sanggup Melakukan Jauh Lebih Besar Daripada Apa Yang Saudara Harapkan Dan Saudara Doakan Amin Jadi Sekali lagi Saya mau Kasih Tahu Yesus Sanggup Melakukan Jauh Lebih Besar Daripada Apa Yang Saudara Harapkan Dan Apa Yang Saudara Doakan Haleluyah Amin Berikan Kemuliaan Bapak Jadi Sekali Lagi Saya Cuma Mengingatkan Jangan Kita Mengikat Tuhan Oleh Segala Perbuatan Kita Tapi Berikan Kebebasan Buka Hatimu Terimalah Apa Yang Pantas Diberikan Terimalah Sebab Apa Yang Engkau Akan Terima Pasti Akan Melebihi Daripada Apa Yang Engkau Harapkan Dan Engkau Doakan Puji Tuhan Yang Terakhir 1 Korintus 15 Ayat 10 Dikatakan Demikian Tetapi Karena Kasih Karunia Allah Aku Adalah Sebagaimana Aku Ada Sekarang Dan Kasih Karunia Yang Dianugrahkannya Kepadaku Tidak Sia-sia Sebaliknya Aku Telah Bekerja Lebih Keras Daripada Mereka Semua Tetapi Bukannya Aku Melainkan Kasih Karunia Allah Yang Menyertai Aku Jadi Saya Mau Kasih Tahu Sama Saudara Apa Yang Terjadi Sama Saudara Segala Sesuatu Yang Ada Sama Saudara Semuanya Adalah Karena Kasih Karunia Tuhan Saya Bisa Ada Disini Saya Bisa Berkotbah Hari Bukan Karena Kehebatan Dan Kemampuan Saya Walaupun Saya Juga Bukan Orang Orang Yang Bodoh Atau Pintar Pintar Amat Tetapi Bukan Itu Tetapi Saya Bisa Ada Disini Saya Bisa Berkotbah Di Tempat Semua Ini Adalah Berkat Kasih Karunia Dia Yang Memampukan Saya Sehingga Saya Bisa Berada Disini Dan Berkotbah Buat Saudara Sekali Lagi Saya Memang Bahkan Mau Katakan Saya Tidak Pernah Terpikir Saya Bukan Seorang Pengkotbah Tadinya Saya Hanya Sekedar Pengerja Tetapi Karena Saya Lebih Ingin Mengenali Yesus Sampai Saya Bisa Ada Disini Saya Percaya Semua Ini Adalah Berkat Kemurahan Dan Kebaikan Dia Yang Telah Dianugrah Kepada Saya Seperti Juga Yang Saudara Tau Dalam Efesos 3 Ayat 20 Tadi Dikatakan Saya Tidak Pernah Berpikir Untuk Saya Bisa Berada Disini Dan Berkotbah Hari Ini Buat Saudara Jadi Kalau Saya Bisa Ada Disini Hari Ini Sebagaimana Apa Adanya Saya Ada Semua Ini Adalah Berkat Kemurahan Dan Kasih Karunia Yang Telah Tuhan Berikan Kepada Saya Demikian Juga Dengan Saudara Haleluya Terima Kasih Kita Belajar Sesuatu Di Pagi Hari Yang Indah Ini Saya Jadi Teringat Akan Sebuah Lagu Kita Angkat Satu Pujian Bersama Kau Yes Kehidupanku Dengar Kemurahan Kau Rancangkan Masa Depanku Penuh Dengan Harapan Aku Ada Saat Ini Semuanya Karena Kasih Aku Hidup Hari Ini Semua Berkat Kemurahan Terima Kasih Yesus Engkau Sangat Baik Teramat Baik Bagiku Aku Aku Ada Saat Ini Semuanya Karena Kasih Aku Hidup Hari Ini Semua Berkat Kemurahan Terima Terima Kasih Yesus Engkau Sangat Baik Teramat Baik 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 dalam surga kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan yang telah engkau berikan kepada kami Kau adalah Bapak kami yang baik Engkau yang mengajarkan kami Supaya kami hidup Bukan karena kami Tetapi Hidup Oleh karena kemampuan Yang telah engkau berikan buat kami Engkau yang telah mengandung Gerahkan kepada kami Kasih karuniamu yang begitu besar Bukan Membawa kami Menerima semua kebaikan yang dari engkau berikan kepada kami Tidak lagi kami hidup Dengan mengandalkan kekuatan dan perbuatan kami Tetapi kami hidup Berdasarkan Apa yang telah engkau berikan kepada kami Dan kami menerimanya Karena kami percaya Ketika kami Menerima dengan iman percaya Maka engkau Akan memberikan Akan memberikan Kelimpahan Kasih karuniamu Di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Untuk semua kebaikan Karena kami percaya Apa yang telah engkau berikan Kau yang telah membawa kami Sekarang ini hidup Tidak lagi di bawah Tetapi kami hidup Di bawah kasih karunia Sehingga kasihmu Terus mengalir Mengalir Seluruh Dalam hidup kami Sehingga kami bisa menerima Dan kami ada Sebagaimana kami ada saat ini Semua ini Adalah Karena anugerah Dan kebaikan Yang engkau berikan Buat kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Puji Tuhan Sudara Kita sudah dengar firman Tuhan Pastinya sudah diberkati Dan dijama Saatnya tiba saatnya Kita mau Makan Dan minum tubuh Dan darah Kristus Siapkan hatimu Terima kasih Tuhan Sama-sama kita angkat puji Dengan rasa syukur Karena kasihmu Yang selamatkan ku Menyucikan Dan menebus hidupku Kunaikan syukur Buat pengorbananmu Kunaikan syukur Buat pengorbananmu Maha mulia Dan terindakan Yesus Kami mengundang Bapak ibu saudara yang terkasih Untuk sama-sama kita Masuk di dalam perjamuan kudus Kita bisa mempersiapkan Sarana roti dan anggur Yang ada di rumah Masih-masing Mari kita bersama Berdiri Untuk bersama Melakukan perjamuan kudus Firmanmu Mengatakan barang siapa Yang makan tubuhmu Dan minum darahmu Ia akan memperoleh Hidup yang kekal Hidup yang sama Yang dimiliki oleh Yesus Di dalam surga Hidup yang tidak sakit-sakitan Hidup yang tidak ada penderitaan Kita yang menyatu dengan tubuhmu Menyatu dengan darahmu Hidup kami akan diubahkan Hidup kami akan Disempurnakan Mari bersama kita angkat Rotinya aja dulu Rotinya Dengan iman Kita berdoa Inilah roti yang turun dari surga Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus Yang tergantung Tertikam diatas kayu salib Yang pertama Yang memberikan kami bersama keluarga Hidup kekal Di dalam kerajaan surga Yang kedua Yang menyempurnakan Tubuhku sehat sempurna Menyempurnakan jiwa dan roh kami Agar kami bersama keluarga Dibangkitkan pada akhir jaman Tubuhmu tertikam Tertombak Engkau hancur-hancuran diatas kayu salib Sesungguhnya Engkau sedang menanggung Semua sakit penyakit kami Kalau engkau sudah menanggung Semua sakit penyakit kami Artinya hari ini Tidak boleh ada satupun penyakit Yang ada di dalam tubuh kami Oleh bilur-bilurmu Semua sakit penyakit kami Sudah disembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus Kita makan Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus Sesudah itu yang mengambil cawan Mengucap syukur Dan memberikannya kepada mereka Dan berkata Minumlah kamu semua dari cawan ini Sebab inilah daraku Darah perjanjian Yang ditumpahkan bagi banyak orang Untuk pengampunan dosa Mari kita angkat anggur ini Dengan iman Kita berdoa Inilah darah Tuhan Yesus Kristus Yang tercura diatas kayu salib Sebagai perjanjian yang baru Yang kekal Yang pertama Yang memberikan pengampunan Atas semua dosa-dosa kami Memberikan pengampunan Atas semua Kesalahan dan pelanggaran kami Yang kedua Darahmu tercura diatas kayu salib Menguduskan Dan membenarkan kami dihadapanmu Satu kali untuk selama-lamanya Karena kami sudah dikuduskan Dan dibenarkan Oleh darahmu Kami dilayakan Untuk menerima Semua hak Semua janji Semua warisan Orang benar Dan orang-orang kudus Dalam nama Tuhan Yesus Inilah darah Tuhan Yesus Kristus Kita minum Inilah darah Tuhan Yesus Kristus Firmanmu mengatakan Ketika Kita menyatu Dengan tubuh Dan darahmu Engkau tinggal Di dalam kami Kami ada Di dalam engkau Maka pergunakanlah Waktu yang terbaik Ini untuk berdoa Meminta apa saja Yang engkau mohonkan Dan apa saja Yang engkau minta Percaya Tuhan pasti Mengabulkan Saya akan mendoakan Minyak Urapan ini Kalau sedara di rumah ada Bisa bersama-sama Kita mengangkat Minyak ini Inilah minyak urapan Yang memuliakan Tuhan Memuliakan manusia Sesuai firmanmu Markus 6 ayat 12-13 Minyak urapan Punya kuasa Untuk mengusir setan Punya kuasa ilahi Untuk menyembuhkan Dioleskan di tubuh Orang yang sakit Yang sakit Disembuhkan Inilah minyak urapan Untuk memuliakan manusia Dan memuliakan Tuhan Dalam nama Bapak Putra Dan Roh Pudus Inilah minyak urapan Bapak dalam surga Sungguh Sungguh engkau Bapak kami yang sangat baik Dan teramat baik Bagi kami Kami percaya Bahkan engkau Yang selalu ada Dan memberkati Siapa saja yang mengikuti Ibadah di pagi Siang hari ini Dimanapun mereka berada Engkau selalu memberkati mereka Mereka selalu akan Sehat-sehat Dan baik-baik saja Di bawah perlindunganmu Yang sempurna Mereka akan baik Sebab di bawah kepakmu Engkau menundungi mereka Di bawah sayapmu Mereka akan berlindung Kesetiaanmu adalah Perisai dan pagar tembok Seribu boleh rebah di sisi kiri Sepuluh ribu di sisi kanan Tidak ada Malah petaka yang bisa datang Kedalam tubuh mereka Karena engkau telah Memerintahkan Beribu-ribu pasukan malaikat Untuk menjaga Melindungi mereka Dari segala Jalan mereka Kau sungguh sangat Bapak kami yang baik Kau yang telah Mengajarkan kami Supaya Kini kami tahu Bahwa kami tidak lagi Hidup di bawah hukum Taurat Tetapi kini kami telah Hidup di bawah kasih karunia Sehingga engkau yang Mencurahkan Semua berkatmu Bagi kami Kami tidak lagi Mengandalkan Kekuatan Dan perbuatan kami Tetapi Semua adalah Pemberian yang Engkau berikan Buat kami Karena engkau Bapak kami Yang teramat baik Sungguh teramat baik Terima kasih Terima kasih Bapak Atau semua Yang telah engkau Berikan buat kami Terpujilah Namamu ya Tuhan Dan Kami juga berdoa Khususnya Buat Bangsa negara kami Yang tercinta Biarlah Engkau memberikan Hikmat Dari engkau Buat Pimpinan Negeri Ini Mulai dari Pimpinan Tertinggi Sampai Kepada Pimpinan Yang terendah Hikmat dari engkau Senantiasa Menyertai mereka Menuntun Agar mereka bisa Melakukan yang terbaik Buat bangsa negara kami Indonesia Tercinta Kami berdoa Biar Hikmat dari engkau Senantiasa Ada di dalam Negeri kami Supaya Indonesia Menjadi Negara Yang Sukses Berhasil Indonesia Aman Damai Sentosa Dan diberkati Segala Puji Syukur Hormat Bagi Kemuliaan Namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Sungguh Besar Besar Pengorbananmu Bagiku Terlalu dalam Untuk dimengerti Sungguh besar Maha 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 Sungguh Indah Yang Kau Fikirkan Tentangku Tak Terselami Bagiku Sungguh Tidak Sungguh Tidak Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Ibadah kita telah selesai Selamat hari minggu Sampai jumpa di minggu yang datang Di jam yang sama Tuhan Yesus memberkati kita semua Haleluya